Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto didoakan menjadi pemimpin Indonesia oleh masyarakat dan lurah desa Katongan saat meresmikan 11 titik sumber air wilayah Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Agustus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 11 titik sumber air wilayah Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Agustus. Pada kesempatan ini, Prabowo Subianto didoakan menjadi pemimpin Indonesia oleh lurah desa Katongan yang ternyata mantan prajuritnya di Batalion Infantry Uniflino 328 Dirgahayu. Sosok lurah itu ialah Jumawa. Lewat video konferens, Jumawa mengungkapkan dirinya adalah mantan prajurit Kompi Cakra Uniflino 328 Dirgahayu saat Prabowo Subianto menjabat sebagai Komandan Batalion Infantry Uniflino 328 Dirgahayu dan berpangkat mayor kala itu. Kami dan warga mendoakan kepada Bapak, semoga Bapak selalu sehat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diberi kesehatan dari Allah SWT, dan menjadi pinak kedepannya untuk Republik Indonesia. Amin, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menan, pemanfaat air untuk Dusun Keposari ini 150 kakak, kemudian 350 jiwa. Ini yang menggunakan air di Dusun Keposari. Ini alkambola semuanya sudah terkaper, tercukupi. Terima kasih. Jumawa juga meminta kepada Prabowo Subianto untuk menambahkan titik lagi ke Dusun yang masih mengalami kesulitan air, salah satunya Dusun Perebutan Katongan. Prabowo Subianto yang menanggapi hal itu pun mengucapkan terima kasih. Karena meskipun sudah menjadi pensiunan tentara, Jumawa masih memiliki jiwa mengabdi untuk rakyat. Terkait permintaan penambahan titik di Dusun yang mengasih mengalami krisis air, Prabowo Subianto mengatakan pihaknya bersama Universitas Pertahanan akan mengirimkan tim untuk mencari tambahan titik air lebih banyak lagi. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Menteri Pertahanan Publik Indonesia Prabowo Subianto memberikan kepedulian pada kelangsungan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang ditunjukkan dengan memberi bantuan tambahan modal. Menhan Prabowo juga akan membantu tambahan modal untuk 20 tahun ke depan. Di sela-sela peresmian 11 titik sumber air wilayah Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu 9 Agustus 2023, Menhan Prabowo Subianto meresmikan pusat oleh-oleh Nawasena yang digagas oleh para ibu-ibu desa perima Kelurahan Wareng. Prabowo Subianto yang saat itu didampingi Lurah Wareng Arewibawa mengatakan dirinya akan menambah bantuan modal untuk keberlangsungan UMKM ibu-ibu PKK tersebut. Kemudian saat berbincang dengan istri dari Lurah Wareng, Prabowo Subianto juga mengungkapkan dirinya akan membantu tambahan modal toko tersebut untuk 20 tahun ke depan. PKK tersebut, Prabowo Subianto juga membeli tas cincin khas. Hasil kerajinan ibu-ibu PKK desa perima dan juga menyicipi jajanan pasar Tiwul Cokot khas Gunung Kidul. Tim Liputan, Berita Gorda TV melaporkan.